Intro Tinjau UDD PMI Simalungun, Bupati Lakukan Donor Darah Tim Redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, 26 Juli 2023 Bupati Simalungun Radia Pohasi Holland Sinaga didampingi Kepala Dinas Kesehatan Edwin Tony SM Simanjuntak meninjau unit donor darah atau UDD PMI Palang Merah Indonesia Kabupaten Simalungun yang berlokasi di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara, Rabu, 26 Juli 2023 Saat berada di UDD, Bupati Simalungun berkeliling meninjau ruangan yang ada di UDD tersebut dan menjadi masyarakat Simalungun pertama yang melakukan donor darah di PMI Kabupaten Simalungun Masyarakat kita selama ini setiap ada kegiatan sosial donor darah itu ke PMI Siantar jadi dengan ada ini masyarakat kita Simalungun bisa langsung melakukan donor darah di PMI Kabupaten Simalungun Ujar Bupati Bupati meminta kepada Dinas Kesehatan agar menyampaikan kepada ASN dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Simalungun bagi siapa yang hendak mendonorkan darah sudah bisa datang langsung ke PMI Kabupaten Simalungun Kedepannya juga, kita akan perhatikan lagi apa yang harus kita lakukan untuk membenahi dan apa yang bisa kita hibahkan UDD PMI Kabupaten Simalungun, kata Bupati Sebelumnya Kadis Kesehatan menjelaskan bahwa selama ini UDD PMI Kabupaten Simalungun tidak ada dan akhirnya PMI dan pemerintah Kabupaten berkolaborasi untuk membuat UDD di Kabupaten Simalungun Selama ini kan kalau kegiatan sosial donor darah di Kabupaten Simalungun itu ke PMI Siantar namun sekarang kita sudah memiliki PMI, ini semua berkat perhatian Bupati Simalungun yang selalu berupaya untuk membenahi yang kurang di Simalungun yang akhirnya berkolaborasi dengan PMI, terang Edwin Edwin mengajak, bagi masyarakat Simalungun yang hendak mendonorkan darah sudah bisa langsung ke PMI Kabupaten Simalungun yang berlokasi di Jalan Asahan, kecamatan Siantar tepatnya di dekat kantor camat Siantar Dalam kesempatan itu, Ketua PMI Simalungun Haji Sulaiman Sinaga yang turut mendampingi Bupati saat meninjau UDD mengatakan bahwa berdirinya UDD di Kabupaten Simalungun merupakan sebuah sejarah di Kabupaten Simalungun Ini inisiatif saya sendiri demi kemanusiaan bertepatan pada saat saya menyampaikan hal niat ini kepada Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga langsung merespon dan mendukung berdirinya UDD PMI Kabupaten Simalungun kata Sulaiman yang didampingi Kepala UDD Dr. Sadra Saragi Sulaiman juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Simalungun dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yang telah mendukung penuh berdirinya UDD PMI Kabupaten Simalungun ini Dengan berdirinya UDD PMI ini, tentu akan mempermudah masyarakat kita untuk mendonorkan darah dan juga bagi masyarakat kita yang membutuhkan darah sudah lebih mudah karena kita di Kabupaten Simalungun sudah memiliki PMI Ujar Sulaiman Sapmuhardi mengabarkan Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat Pukul 19 waktu Indonesia Barat Pukul 19 waktu Indonesia Barat Pukul 19 waktu Indonesia Barat